Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue, hello, nah di video kali ini gue bakalan memberikan tips ya, 3 tips untuk para free to play tentang game ini guys, tentu aja, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe, let's go. Nah, sebenarnya gue bakalan reminder dulu buat kalian ya, bahwa gue sempat bilang, kalau misalnya akun kalian ingin di-review untuk di Youtube ini ya, kalian bisa komen aja atau langsung DM aja di Instagram gue, Marshmallow, oke, tapi dengan catatan nih, kalau misalnya kalian itu kayak ragu-ragu atau sempat bertanya misalnya akunnya kena hack atau enggak, ya jujur kalau gue pribadi, gue bakalan jawab kayak gini sih, gue nggak bisa bilang kalau gue itu trusted, oke, gue nggak bisa bilang, karena yang menilai gue itu terpercaya atau enggak itu adalah dari kalian ya kan, para subscriber, nah mungkin orang-orang yang pernah gue review akunnya, kalian bisa komentar aja di video ini, gimana akun kalian apakah masih bisa login atau sudah di-hack ya, gue bilang kayak gini karena ada beberapa, ada satu orang kemarin yang DM ya, dia bilang mau nggak akunnya di-review, oke, gue mau bilang, gue review nih, lumayan ya kan, bisa nge-review akun orang dan juga nambah, nambah pengetahuan gue juga untuk akun itu, karena dia katanya cuma spend berapa puluh ribu, terus bisa masuk top rank gitu kan, nah oke, terus udah bilang nanti akun gue di-hack nggak banget ya, jadi, ya gue langsung aja bilang kan, kalau, ya gue nggak bisa bilang kalau akun lu nggak bakalan-hak, gue bilang kayak gitu ya kan, karena balik lagi, nggak ada maling yang ngaku coy, kalau misalnya maling ngaku itu penjara penuh, istilahnya kayak gitu, jadi balik lagi ke histori gue, kalau misalnya kalian ragu-ragu atau segala macem, yaudah nggak usah di-review nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian mempertanyakan kredibilitas gue, ya kalian bisa lihat aja di video-video gue yang di bawah-bawah ini ya, pokoknya kalian lihat aja di home gue, itu rata-rata hampir 60% sampai 70% konten gue itu adalah nge-review akun orang, terlebih lagi di dinasti legend 2, bahkan ada yang sudah top-top sampai 345 juta, akunnya Doom 2012, adanya sampai 465 juta, akunnya Dewa G2, itu sudah gue review, dan mereka memberikan ID mereka dan password mereka ke gue untuk diloginin, dan semuanya lancar aja, oke, jadi balik lagi ke dalam situ, nah sekarang kita kembali ke dalam topik teman-teman, nah disini gue bakalan ngasih 3 tips untuk kalian, para free-to-play, untuk memainkan game ini agar, ya minimal bisa bersaing, dan juga nggak ketinggalan-ketinggalan banget lah ya, jadi, khusus yang akun ini adalah akunnya Steve, ya akunnya R ya, jadi ya ini bukan akun gue, dan lagi-lagi ini akun orang, dan mereka mempercayakan password dan ID mereka untuk gue review, dan juga gue pinjem, kayak gitu loh istilahnya, oke, jadi tips yang pertama, itu tentu aja, menghabiskan daily quest kalian setiap hari guys, contohnya kayak gimana tuh bang, contohnya adalah kayak gini, nih, ini adalah daily quest setiap hari ya, pokoknya kerjain aja semua daily quest, sampai dia atau kita itu nggak bisa mengerjakan daily quest itu lagi, jadi intinya kayak gitu guys, jadi sampai semuanya mentok dan ada tulisan kayak gini, tulisan kayak gini, buka dalam 35 hour, atau 35 hari, atau 35 jam lah ini ya, jadi sampai bener-bener nggak bisa dilakuin lagi, sama kayak gini nih, ini adalah cerita Sue, harus mencapai level 117 untuk unlock cerita baru, sampai kayak gini pokoknya, ya setiap hari kalian harus lakuin ini guys, nah kalau misalnya daily quest ini udah kelar, kalian lihat lagi di bagian bawah nih, karena masih ada lagi quest-quest yang lain mengenai rank dan juga build untuk territory, untuk rank sendiri sebenernya, nggak bisa terlalu dipaksain ya, karena itu terkait dengan BR kalian juga, jadi kalau misalnya BR kalian tingkat, ya otomatis yang ini pasti tingkat juga, karena untuk syarat-syarat promosinya juga lumayan sulit ya, disini, contoh nih kayak gini nih, ini ada syarat promosi, ya kan, syaratnya antar, nah ini nih, caranya bersihkan gelombang level 93, terus juga memiliki satu senjata legendari, oke, nah untuk bersihkan gelombang ini, kalian tinggal klik aja disini, di bagian bunga ini ya, nah disini kan skor rekomennya itu, 1.193.000, nah sedangkan rating kita itu, sebenernya kalau misalnya dipakai dengan yang atas-atas nih, itu bisa mendekati 757, artinya rating yang sekarang itu belum bisa untuk menumpas lagi si bagian blossom ini, otomatis kita harus nunggu lagi untuk upgrade, mulai dari general, peralatan, dan segala macem, dan juga mon, ya, kayak gitu teman-teman, nah terus, satu lagi, kalau misalnya mau ningkat ini, ada tulisan 1 senjata legendari, nah, senjata legendari yang dimaksud disini, iya, ketika kalian ingin ngebuild senjata nih, ini kan ada banyak pilihan teman-teman, mulai dari yang warna hijau, biru, ungu, emas, sama merah, nah legendari itu adalah senjata yang warna merah ini, jadi kalian harus build dulu senjata ini, dibikin ya, tentu aja, karakter kalian, atau hero itu harus level 90 juga, kalian bikin, terus nanti digantikan dengan senjata yang sudah ada, and ensign bakalan nempel ya, dan tunggu aja sampai, atau upgrade ya, and ensign sampai plus 20, itu baru kelar nanti misinya, oke, itu adalah tips yang pertama untuk daily quest ya, usahakan semuanya kalian kelarin semua nih, dari mulai disini, dari mulai disini, ada, ada yang bisa diambil, nih, bisa diupgrade juga, ya, nih, diupgrade, terus juga yang merah-merah kayak gini, kalian pencet-pencet semua lah pokoknya guys, tuh, kalian pencet-pencet semua, nah, jadi ini jangan lupa di-claim juga ya teman-teman, biar kalian itu juga dapat hadiah, dan juga siapa tau bisa nikah, dikatin BR kalian kan, not bad guys, nih, kayak gini nih, nih, pokoknya merah-merah yang bisa diambil, ambil aja, jadi, sampai semuanya hilang nih ya, baru kalian pergi ke slot-slot yang lain, kayak gitu sih tugasnya free-to-play, kalau kayak gue ya, gue lebih ke kayak gitu, gue mau numpasin semua yang merah-merah kayak gini, sampai dengan abis, terus juga, yang di bagian sini, ada tulisan AFK cepat nih, ini kalian perlu habiskan semua ya, karena ini sumber EXP juga, walaupun dia bakalan pakai ingot nantinya, nah, ini juga diambil yang bawah-bawah sini, jangan sampai penuh ya, kasihan kalau sampai penuh, tuh, ketinggalan nanti EXP-nya guys, nggak bisa dapat EXP yang lebih lagi nanti, dan, yang kedua, itu adalah pemakaian ingot pada tempatnya, teman-teman, jadi, bener aja, ingot yang ada di game ini, nah, si Arya ini sudah ada 6.150 ingot ya, yang sudah dia kumpulkan dan juga pasti sudah dipakai juga, nah, ingot di sini, sebenarnya, tujuan fungsinya yang pertama ya, kita nggak bisa langsung jor-joran habisin semuanya di rekrut, oke, itu adalah syarat yang harus kalian patuhi sebenarnya, jadi ingot ini, ya, jangan semuanya dihabiskan ke dalam rekrut, karena, ingot sangat berguna sekali untuk upgrade seluruh karakter kalian, mulai dari jendral, mulai dari formasi, ataupun smithy, ataupun mount, ataupun diguild, ataupun untuk alat ritual, segala macem, ini perlu yang namanya ingot, oke, ataupun di bagian teritori, kenapa tuh, bang, yep, jawaban simpelnya itu kayak gini, kalau misalnya kita butuh, ini nih, bahan untuk upgrade ya, ini kan kita belinya pakai yang namanya koin perak, nah, penggunaan koin perak kalau misalnya di teritori ini, jumlahnya itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat boros, jadi ini 1.600.000 ini bakalan cepat banget abis, kalau misalnya dipakai untuk upgrade teritori, nah, kalau misalnya si koin perak ini udah abis, tentu aja kita bisa menggunakan yang namanya ingot ini, terus di-reverse menjadi koin perak lagi, jadi penggunaan ingot di sini itu, ya, lebih kayak gitu, teman-teman, kan, jadi fungsinya itu banyak banget, contohnya yang lain tuh, apa tuh, bang, oke, kita bakalan ke mon, iya, di bagian mon, dia juga di bagian, wait, 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 bagian horsemanship nih, contohnya nih, kayak gini, iya, di bagian horsemanship, contoh, ini kan ada biaya latihan nih, 5, 5 kayak biji kuda ini kan, biji kuda ini, kalau misalnya abis nih, ini jumlahnya ada 54, ya kan, 54, kita latih tentara nih, misalnya nih, dan kalau misalnya ini sudah abis, kita bisa beli lagi si rotan kayak gini ya, nih, kita bisa beli pakai yang namanya ingot, nah, balik lagi, ingot lagi dipakai di sini, jadi kalau misalnya ini sudah sampai mentok lah, minimal, udah T2 atau T3 ya, baru kalian pergunakan ingotnya, sisanya, untuk nge-gacha, itu pun kalau misalnya ketika kalian mau upgrade general nih, atau yang namanya, apa yang tadi, nah, untuk naikin bintang, ini kan perlu yang namanya fragment, bener, kita butuh fragment untuk hero tersebut, nah, kalau misalnya fragmentnya itu kurang, nah, barulah kalian gacha nanti, jadi gacha di sini tuh, untuk free-to-play contohnya ya, ini bukan buat sultan loh, ini buat free-to-play, kalau misalnya free-to-play itu memang harus lebih sabar lagi, jadi lebih memikirkan efisiensi di dalam bermain game, memang agak ribet karena jalur free-to-play itu jalur yang paling berat ya, untuk memainkan game, jadi memang harus seperti ini, bahkan kalau misalnya kita bicara mengenai smithy doang nih, smithy pun juga bisa menggunakan ingot juga, karena, kalau misalnya kita ingin nempas senjataan misalnya nih, nah, terus bahannya kurang, belinya pakai ingot lagi coy, kayak gitu, nih bahan-bahannya nih, pakai ingot, jadi semuanya bener-bener ingot itu terpakai banget, jadi kalau misalnya ini pun dihabisin untuk gacha, jadi, kesempatan kalian untuk nge-growth karakter kalian itu nggak ada lagi sebenarnya, iya, kayak gitu, terus yang terakhir nih, kalian harus lebih mengeksplore game ini, contohnya kayak gimana, explore yang maksud gue itu adalah, kalian lebih sering untuk ikutin event lah, kayak gini, ini kan bisa dapet macau segala macem, nih kita bisa dapetin, nih kan, kita klim-klim, ada eventnya banyak kok, ada-ada di Guan Yu, Machau, terus juga skinnya Machau, terus ada kudanya Guan Yu nanti, terus ada, ini, combat soul-nya Xiaodun, dan segala macem, terus, explore yang selanjutnya, itu di bagian achievement juga ada ya, kalian tinggal claim-claim doang, berdasarkan karakter yang sudah kalian open, dan juga senjata, dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, mungkin yang tidak kalian tahu juga ya, di bagian legenda negeri yang bawah sini nih, nih, yang memunculkan peta yang kayak gini, ini ada yang namanya, ini nih, ini di bagian kisah Su ya, misalnya nih ya, kisah Su, nah, ini ada peta ya, yang memang, notabene, sebenarnya sudah banyak yang terbuka, dan sudah selesai sih ceritanya di sini, tapi yang ingin gue kasih tau ke kalian, di sini tuh ada yang ijo-ijo kayak gini, nah, ijo-ijo yang kayak gini nih, yang kayak gini, ini, 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 kalian bisa klik sebenarnya ya, kalian bisa klik di sini, kalau misalnya secara unlock-nya sudah terpenuhi, ini, ini kalian bisa klik, dan kalian selesaikan stage-nya, jadi, nah, ini nih, ini contoh yang sudah terpenuhi syarat unlock-nya, terus dia itu bisa mendapatkan ingot, dan juga, ini nih, sub-antimabuk ya, untuk breakthrough general, jadi, ini bisa kalian manfaatkan juga, dan, kemungkinan banyak kalian yang tidak tahu bagian hal ini, karena kalau misalnya kalian kelarin semua, ini lumayan lo dapetnya guys, 10 kali pun udah 400 ingotnya, lumayan untuk nambah-nambah ingot kalian, dan juga untuk bahan breakthrough, karena breakthrough juga lumayan mahal ya, kalau misalnya dibeli paki ingot, ingat, kita harus menghemat resource yang ada guys, gitu ya, nah, kurang lebih itu aja sih, untuk tips-tips mengenai, dinasti warrior overload ini, khusus para free-to-play ataupun pemula teman-teman, gue pun jujur, kenapa gue nggak review menggunakan akun gue, karena gue sudah ketinggalan untuk mainin game ini, karena gue ini fokus untuk mainin beberapa game, mulai dari Dynasty Legend 2, gue ada handle 2 akun, Suji, dan juga Humphrey, terus juga ada game yang ini juga, yang harus dikelarin daily-nya, jadi, bener-bener harus mencurahkan waktu di 2 game ini ya, apalagi akunnya lumayan banyak di Dynasty Legend 2, sehingga kalau misalnya pakai akun gue, lumayan ketinggalan sih, dengan rating yang 500 ribuan ya, gue pun tidak menjalani semua daily quest yang kayak gini, apalagi yang bagian badai, kompetisi hebat, gabung perang, Strange Beast, segala macem, gue nggak, gue nggak jalanin semua itu, karena itu malesin banget guys, ya, daily quest-nya, tapi kalau misalnya kalian ingin fokus ke dalam game ini, ini wajib kalian selesaikan, karena hadiahnya lumayan, tuh, dapat ingot dan juga fragment, ini juga untuk material-material senjata, yang bisa kalian pakai untuk upgrade-upgrade senjata, terus ini juga ada inlet ya, ini juga fragment dan segala macem, masih banyak nih, yang bisa kalian explore di dalam game ini, oke, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe, kita jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye, ciao, sub indo by broth3rmax